Halo teman-teman, selamat datang di channel Iwak-Iwak Di video kali ini, saya akan membahas tentang ikan koridoras panda Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai Tapi, sebelum lanjut menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe sebagai dukungan untuk channel ini Agar bisa lebih berkembang Panda koridoras atau singkatnya kori berasal dari anak sungai Amazon bagian atas di Peru Genus koridoras diterjemahkan menjadi kulit helm yang berlaku untuk lele lapis baja kecil yang tangguh ini Kori doras juga memiliki duri di tepi sirip dada untuk mencegah pemangsa memakannya Panda koris memiliki tubuh berwarna krim secara keseluruhan dengan tanda hitam yang berbeda di wajah Sirip punggung dan tepat di depan ekornya menyerupai tanda panda Panda kori sangat damai dan mencapai ukuran dewasa sekitar 2 inci Koridoras panda merupakan ikan yang senang berenang berkelompok Jika kamu ingin memeliharanya, peliharalah dalam jumlah lebih dari 5 ekor Mereka akan berenang mengikuti kesana kemari, mengikut panjang dan lebar akwarium Diusahakan memiliki oksigenisasi yang baik di akwarium Baik itu dari aerator ataupun dari arus filtrasi yang baik Karena di habitat aslinya, ikan ini berada di perairan yang memiliki arus, bebatuan, tanaman hidup, dan teroksigenisasi dengan baik Di alam liar, koridoras panda adalah omnivora Pola makan yang terdiri dari berbagai makanan serpihan, berbasis sayuran, dan protein berkualitas tinggi Makanan pelet mikro yang tenggelam, dan serangga Selain itu, ikan ini juga bisa diberi makan makanan beku seperti cacing darah, udang air asin, dan daphnia Secara fisik, kori panda betina lebih besar dan perutnya lebih bulat Jika kamu melihatnya dari atas, betina akan terlihat jauh lebih lebar daripada jantan Sering kali perut betina yang membulat, menyebabkan kepalanya sedikit berada di dasar tangki Sedangkan jantan, lebih ramping dan lebih pendek daripada betina Pembiakan spesies ini awalnya dianggap cukup sulit Tetapi, waktu telah membuktikan bahwa pembiakan dapat dilakukan di akwarium rumah Tangki penangkaran harus dilengkapi dengan java moss atau tanaman berdaun halus Untuk tempat penyimpanan telur Namun sekarang, banyak peternak menggunakan tali rafia yang dipotong-potong Dan diikat menjadi satu bagian media untuk menempelkan telur Hal ini, beralasan agar lebih mudah dalam pengambilan telurnya Peternak juga harus dikondisikan dengan baik dengan makanan hidup Seperti cacing darah, udang air asin, dan dapnia Pemijahan dapat dipicu oleh pergantian air sebagian Dengan air yang lebih dingin untuk meniru kondisi pembiakan di alam Yang terjadi pada musim hujan Ketika betina sudah matang dengan telur Dia akan menerima ajakan jantan Dan mereka akan mengambil posisi T Klasik yang terlihat pada banyak spesies koridoras Betina akan menangkupkan sirip perutnya Dan menjatuhkan satu atau dua telur Yang kemudian dibuahi Dia kemudian mencari tempat untuk menyembunyikan telur yang lengket Pada tumbuhan ataupun pada media yang sudah disiapkan oleh peternak Proses ini akan berlanjut selama beberapa jam hingga telur yang dihasilkan Dan dibuahi sebanyak 100 butir Telur ini lengket dan berwarna kuning muda Setelah menetas Burayak memiliki panjang 4 mm Tembus cahaya Tetapi sudah memiliki warna dasar spesies Dan setelah pemeriksaan lebih dekat Memiliki sungut yang terbentuk sempurna Bahkan Burayak yang baru menetas Memiliki sedikitnya tanda-tanda bercak mata dewasa Dan saat burayak tumbuh Bercak-bercak ini menjadi gelap Dan menjadi lebih menonjol Meski begitu Dengan panjang hanya 4 mm Burayak praktis tidak terlihat di kerikil akuarium Kecuali terlihat bergerak Benih membutuhkan waktu sekitar 4 minggu untuk berkembang ke titik di mana lipatan sirip Membran tak berdiferensiasi yang harus menerus menyerupai yang terlihat di bagian belakang kecebong Telah berdiferensiasi menjadi sirip tidak berpasangan atau sirip punggung, dubur, dan ekor Selama waktu ini Ukuran akan meningkat menjadi kira-kira 8 atau 9 mm Dan ikan akan mulai mengalami perubahan warna yang mengarah ke ikan dewasa Dari titik ini Tambalan tangkai ekor dan tambalan sirip punggung akan mulai terlihat Tetapi tubuhnya juga akan terlihat ditutupi Titik lada Hitam halus diantara tambalan hitam ini Hanya setelah jangka waktu 10 hingga 12 minggu Dimana ikan telah mengambil ukuran 12 hingga 14 mm Ikan akan mencapai warna dewasa Dan dalam segala hal Menjadi miniatur sempurna dari induknya